Intro Hasil pahit harus ditelan oleh wakil Indonesia di babak perempat final kejuaraan Buntang Kisasea atau BAC 2023. Squad Garuda tumpang masal pada babak perempat final. Sebanyak 9 wakil merah putih bertanding dalam babak 8 besar yang berlangsung di Sheikh Rashid bin Hamdar Indor Hall Al-Nasir Klub Dubai Uni Emirat Arab pada Jumat 28 April. Namun hanya 2 wakil yang berhasil melaju ke semifinal Ajang yang setara dengan BWF Super 1000 itu. Sebanyak 7 dari 9 wakil Indonesia harus menelam pahitnya kekalahan di babak perempat final kejuaraan Asia 2023. Kekalahan paling menjutkan menimpa unggulan pertama ganda putra asal Indonesia, pasangan Fajar Alfian Muhammad Rian Ardianto. Berhadapan dengan unggulan ke-8 asal Malaysia, Ong Yesin Teo Eyi pasangan Fajar Rian Takluk dalam 2 game langsung dengan skor 20-22-15-21. Dua wakil ganda putra lainnya, Hendra Setiawan Muhammad Hasan dan Bagus Nolana Muhammad Sohibul Fikri pun turut angkat koper. Ini memastikan tak ada wakil ganda putra Indonesia yang tersisa di ajang ini. Wajah Indonesia masih terselamatkan lewat performa api ganda campuran Dejan Ferdiansia, Gloria Emanuele Wijaya, dan tunggal putra Antoni Sini Sukaginti.